Terima kasih Anda kembali bersama kami. Saya akan ke Pak Alhaidah di sambungan telepon. Pak Alhaidah tadi dari perbincangan dengan Pak Chalas diungkapkan bahwa ada ketidak harmonisan ataupun tidak sinkron antara BIN dengan penegak hukum dalam menangani masalah terorisme ini. Anda juga berpikir demikian? Ya, saya kira memang dari proses berpikir secara emik ke kelompok teroris ini, mereka juga memanfaatkan situasi di mana pada saat tertentu aparat pemerintah itu sedang sangat overload. Sedang sangat sibuk misalnya dengan kasus 14 ataupun kasus AO ataupun apa. Itu pada akhirnya mereka memanfaatkan situasi yang overload ini untuk mereka melakukan serangan-serangan. Dan itu sudah ada di dalam rangka berpikir mereka itu. Jadi adalah wajar ya, walaupun kemudian tentunya pemerintah akan berusaha memungkiri bahwa dirinya sudah kecolongan atau apa. Tapi ini situasi ini sebenarnya benar-benar overload. Situasi di mana memang betul-betul kecolongan dan harus diakui. Dan ada beberapa desain program pemerintah yang memang tidak bisa jalan. Jadi sebenarnya aksi seperti ini harusnya sudah bisa terpantau menurut Anda? Ya, harusnya sudah terpantau. Dan jumlah mereka kan tidak banyak kan sebenarnya. Jadi ini hanyalah jumlah kelompok kecil saja. Dan jaringan-jaringan tertentu itu kan sudah bisa diwaspadi. Apalagi mereka-mereka yang sudah residiksi. Artinya mereka-mereka yang sudah pernah tertangkap, sudah mendapatkan program atau pendanaan diradikalisasi dan kemudian keluar. Dan jadi mantan dari pidana. Dan saya kira memang ini tidak bisa diabaikan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Charles tadi. Bahwa orang-orang ini memang harusnya under surveillance dari pemerintah. Dan saya kira memang di sini bukan lagi tugas yang harus dilakukan oleh kepolisian. Tapi merupakan tugas intelijen misalnya. Ataupun tugas kelompok yang lain. Atau dinas-dinas yang lain. Ataupun lembaga-lembaga yang lain. Nah ini saya kira pembagian tugas ini juga harusnya bisa dikelola, dimanage dalam satu koordinasi yang bagus. Tidak saling menyalahkan dan tidak saling menyembunyikan data dan sebagainya. Ya, pasca melemahnya kelompok teroris Santoso. Dengan adanya aksi-aksi ini menurut Anda, menginduk kemana gerakan yang ada saat ini? Nah, gerakan yang saat ini dilakukan itu menginduknya ke atau afiliasinya itu ke kelompok istis. Kelompok yang ada di Suriah dan di Irak. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Dan kelompok ini sudah juga membangun sebuah proksi. Sebuah cabang di Asia Tenggara. bertempat di Mindanao yang mengumpulkan banyak arah bekas Abu Sayyaf. Dan kelompok ini kemudian mengeluarkan banyak perintah-perintah, patwa, seruan-seruan, termasuk juga ke Indonesia. Baik. Saya ke Pak Charles. Pak Charles, kalau dari jawaban Pak Alhaider tadi, kita bisa melihat sebenarnya sudah bisa dipetakan kekuatan kelompok yang ada saat ini. Nah, dari kacamata DPR, sebenarnya apa yang menghalangi yang selain permasalahan koordinasi? Apakah memang saat ini permasalahan deradikalisasi tidak berjalan dengan baik? Atau mungkin ada masalah misalnya kerap diutarakan oleh kepolisian soal undang-undang terorisme yang tidak cukup kuat untuk menindak pelaku sebelum melakukan aksinya? Ya. Saya sepakat sekali dengan Pak Alhaider tadi, bahwa memang hari ini kelihatannya memang aparat keamanan kita sedang overload ya, menghadapi berbagai persoalan. Sehingga ini celah yang dipakai oleh kelompok teroris untuk melakukan aksi-aksi. Ya, tetapi memang sebelum Pak Budi Genawan diangkat sebagai Pak Labin, kami memiliki kritik ya terhadap kinerja bin, yaitu koordinasi yang sangat buruk dengan pihak pendegak hukum, sehingga beberapa kali terjadi kecolongan serangan terorisme di Indonesia. Tetapi ini kan Pak BG juga masih baru ya, kita memberikan kesempatan ya, kita berharap koordinasi bisa lebih baik, sehingga aparat keamanan bisa segera bisa membongkar jaringan ini dan bisa menghentikan aksi-aksi yang akan ada selanjutnya. Tetapi saya ingin mengingatkan satu hal ya, pemerintah juga harus waspada, jangan sampai aksi-aksi terorisme seperti ini ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Seperti itu. Baik, kita tahan dulu untuk menyaksikan news update, Pak Al-Helid dan Pak Charles, kami harap juga anda tetap bersama kami, Pemirsa.